Nah, disini saya sudah membuat satu produk Disini saya namakan Trenduino Karena ini saya buat sendiri Dan ini adalah logo saya TrendyCorp Disini menggunakan IC Atmega328DIP Disini menggunakan CH340G sebagai USB to Serial Disini memakai port micro USB Nah, sekarang kita coba upload sketch pada board ini Apakah board ini berfungsi seperti biasa, normal atau tidak Sekarang kita pasang Lihat disini, disini belum tertera port nya Sekarang saya pasang USB nya Nah, disini tertera Trenduino Uno COM10 Sekarang kita buka Arduino IDE Kita ambil Example Basic Blink Nah, bentar Ini saya copy dulu Disini Disini kita modif dikit Lalu kita ganti Lalu kita compile Lalu kita compile Dekatkan LED Lalu kita membuat LED Setelah LED itu Lalu Port nya COM10 Seperti disini Disini tertera COM10 Lalu Programmer Kita ambil AVR ISP MKL Sekarang kita upload Kita lihat Nah itu Lihat berkelip Disini karena kena cahaya Kurang kelihatan Jadi cahayanya saya tutup dulu Seperti itu Kelihatan kan Blink Atau kita coba Pasang LED ini di pin 13 Biar kelihatan Sekarang saya pindahkan LED ini Di posisi pin 8 dan 9 Sekarang saya coba Nyalakan sketch blink Tapi menggunakan pin 8 dan 9 Jadi ini close Disini Pin 8 output Pin 9 output Lalu pada pin 8 Saya definisikan sebagai low Atau menjadi ground Pada pin 8 ini Lalu pin 9 sebagai Positifnya Sekarang kita coba Compile Nah sekarang kita upload So Dia langsung Berubah Di pin 13 Sudah mati Dia berubah ke sini Oke Jadi bot ini Berfungsi Normal Layaknya Bot Arduino Pada umumnya Hanya saja Tampilannya sudah Custom Memakai logo Sendiri Dan Keterangan-keterangan Yang ada di belakangnya Kita bisa membuat Sesuka hati Oke Nah bagi yang mau Membuat Bot Arduino Seperti ini Dengan menggunakan Logonya sendiri Silahkan Inbox langsung Ke messenger saya Nanti disitu Akan saya jelaskan Bagaimana sistemnya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih